Ini untuk titik pada aslahnya Ini sudah saya titik pakai warna putih Ini harus ketemu pada titik pada bagian pentokan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman Buat para mekanik pemula dan buat teman-teman yang suka otak-otak di kendaraannya sendiri Untuk kesempatan siang hari ini Saya akan memberikan cara untuk penggantian Vesla Untuk motor Tiger GL Pro, GL Max, GL 100 Dan untuk kali ini, untuk kendaraannya Ini motor GL Pro, Pro Series Ini untuk selahnya, pernya tidak mau balik Karena pernya patah di dalam Oke, buat teman-teman yang mau mengganti Perislahnya Teman-teman bisa Membuka dari sebelah kanan Atau sebelah kiri Tapi untuk kali ini Saya akan memberikan cara pembongkarannya Untuk pemasangan perislahnya Dari sebelah kiri Jadi yang dibongkar Pada bagian magnet Oke, teman-teman Langsung saja untuk cara pembongkarannya Terima kasih telah menonton! 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 untuk gigi rasio pada as kiri depan selanjutnya kita lepas untuk baut bentokan selahnya oke untuk selanjutnya kita pasang untuk bereslahnya kita bongkar dulu untuk komponen-komponen bagian bentokan selamat menikmati kita pasang pereslah selamat menikmati oke teman-teman untuk pemasangan bagian bentokan untuk aslah kita pasang dulu nanti untuk pemasangan bagian bentokannya setelah gigi rasio kita pasang untuk canggulan pereslahnya ini dapat ini teman-teman jadi canggulnya disini oke untuk selanjutnya kita pasang kembali untuk gigi rasio nya selamat menikmati 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 oke untuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati R27 ini berada paling bawah untuk tulisan menghadap ke bawah selanjutnya untuk yang C26 untuk yang terakhir yang L14 buat teman-teman untuk cabai tudang yang paling atas kalau bisa untuk asnya ini jangan cabai lepas karena ini pada bagian sini ada per dan kotri ini berfungsi untuk pentokan yang ada di cobaan ini selamat menikmati kita cari untuk posisi netralnya oke untuk selanjutnya untuk pemasangan pentokannya yang perlu diperhatikan buat teman-teman pada pentokan selah disini ada titik ini nanti harus bertemu pada titik yang ada di aslahnya oke untuk cara pemasangannya kita pasang dulu untuk baut pentokannya oke teman-teman ini untuk titik pada aslahnya ini sudah saya titik pakai warna putih ini harus ketemu pada titik pada bagian pentokan ini untuk memutar teman-teman bisa pasang dulu untuk pedal selahnya harus bertemu teman-teman selanjutnya kita kencangan untuk baut pentokan setelah itu kita pasang per pering pernya selanjutnya selanjutnya itu kancingnya jangan lupa untuk ringnya oke teman-teman untuk pemasangan per sudah selesai untuk penutupan sebelum kita tutup kalter bagian kirinya pastikan dulu untuk ring-ring jangan sampai lupa teman-teman karena kurang satu ring ini berpengaruh pada perpengdian gigi oke selanjutnya kita tutup selamat menikmati 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 oke teman-teman demikian tadi untuk cara pemasangan bereslah untuk motor GL Pro Series semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa untuk like komen dan subscribe sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati